Halo sahabat semua, kali ini saya akan unboxing sebuah kontak timer analog ini saya beli online seharga sekitar Rp80.000 dan ini fungsinya adalah untuk mengontrol peralatan listrik, kapan dia on, kapan dia off, aplikasinya biasanya untuk charger laptop, charger handphone, lampu, atau pompa, dan sebagainya jadi dengan alat ini kita bisa mengatur kapan alat yang kita kontrol menyala dan kapan mati seperti ini bentuknya mari kita buka di bagian depan ini ada pengatur waktu di bagian samping ini ada saklar saklar itu fungsinya untuk bypass jadi satu posisi untuk on terus artinya mengapaikan pengaturan timer satu posisi yang lain untuk mengaktifkan timer nah ini adalah pin pengaturan waktu satu pin sama dengan 15 menit jadi ketika kita turunkan satu pin maka peralatan listrik akan menyala selama 15 menit selanjutnya saya contohkan jadi jadi satu pin mewakili 15 menit misalnya sekarang nah ini untuk mengatur waktu sekarang jam sekarang misalnya sekarang jam 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 7 sepulau pagi maka kita hapaskan angka 7 di panah hitam nah sekarang jam 7 pagi misalnya kita ingin peralatan menyala jam 8 selama 30 menit maka di sini kita turunkan 2 1 untuk 15 menit ditambah satu lagi maka akan menyala selama dua kali 15 menit atau 30 menit jadi seperti itu cara kerjanya sangat sederhana sangat mudah sekali selanjutnya ketika timer ini dipasang di stop kontak dinding maka bagian bulat putih yang ada angka-angkanya ini akan berputar sangat pelan sehingga ketika sudah sampai di bagian pin yang kebawah maka peralatan listrik akan menyala nah begini ini saya contohkan kita tancapkan jangan lupa bagian saklar merah itu di posisi timer lanjutnya bagian putih ini ketika sudah ditancapkan ke listrik akan berputar sangat pelan nah seperti ini akan berputar secara jarum jam dan teg maka peralatan peralatan akan menyala selama pengaturan pin dalam contoh ini selama 30 menit selanjutnya berputar terus sampai teg lepas kembali maka peralatan listrik akan off jadi seperti itu pengaturannya sangat simpel dan mudah sekali kita tinggal melihat ini pin-pin di bagian hitam ini ketika diturunkan ini akan menyalakan peralatan ketika tidak diturunkan akan mematikan peralatan kita bebas mengatur kapan peralatan kita nyala kapan peralatan kita mati sangat mudah selanjutnya saya akan memberi contoh pengaturan selama 15 menit untuk menghidupkan dan mematikan lampu jadi seperti itu teman-teman silahkan like comment and subscribe jika video ini dirasa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih